Halo guys apa kabar semua semoga sehat selalu ya wihiti pagi-pagi mencari kulineran kali ini saya ada di lokasi itu kalau di pinggir itu lurlo itu di pasar pandaan kali ini saya ada di pasar pandaan saya tidak sengaja bertemu Wedang Tawa Putri Konara wihiti mantap langsung saja tanya-tanya dan pesan dan prosesnya lurlo putri Konara menerima pesanan ada nomor WhatsApp lho lho Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam dengan Mas siapa Mas Eko Mas Eko ini jualan mulai jam berapa Mas kalau pagi jam lima sampai setengah sebelas siang habis itu nanti ke sini lagi habis masak jam lima sore sampai jam sembilan malam wihiti berarti ada cip2 Mas ya ya cip2 ini bisa pesan dari grade gofood gitu Mas bisa wihiti mantap lolur ini saya penasaran Mas Wedang Tawaf kenapa kok dinamain Putri Konara itu Mas Putri Konara itu nama anak saya wihiti kebanyakan Kalisa Putri Konara yang yang kedua Adila Putri Konara yang ketiga Senta Putri Konara wihiti proses keempat Mas ya anak keempat dan sehat selalu Mas ya ini ada apa saja Mas ini yang pasti yang pertama ini kuah kacang rasanya manis kuris gurih ya yang ini jahe rasanya pedes jahe sama manis sedikit yang ini bubur kacang hijau kupas Iya berarti ini ada menu varian rasa gitu gimana Mas apa komplit semua itu Mas komplit kacang kuah campur ini tawa bisa original tawa sama jahe aja bisa ini santannya ini santannya beda sama santannya daud agak kental nah ini bahan baku utamanya yang ini apa Mas nah ini namanya tawa bahan bakunya bahan bahan makanannya asli dari Cina dari asli dari Cina Mas ya ya diperkenalkan Cina kalau Indonesia kalau ini kacang-kacangnya kacang Bali tapi empuk biar supaya yang tua-tua bisa makan emang prosesnya itu jam berapa Mas kalau prosesnya mulai dari awal mulai jam 2 pagi jam 2 pagi sampai subuh sampai itu cuma buat tawanya aja tawanya aja berarti enggak kok berturung ini mas emangnya udah berapa lama masih Mas kalau disini dua setengah tahun dua setengah tahun dua setengah tahun emangnya dulunya dimana Mas di Surabaya di Surabaya Surabaya Tantas 7000 berarti macam-macam harga ini Mas ya kalau harganya tetap sama entah itu yang original entah itu yang campur entah itu cuma kacangku aja harganya tetap sama berapa Mas 7000 wih di murah salur 7000 wih di sini bisa pesen pedes bisa pesen sedengah sedengah yang suka pedes mungkin biasa daerah dingin retes pregen awal-awalnya sebelum saya ini usaha penuh minus jadi pelaut-pelaut-pelaut ya bangko aliprovisi gini Mas usaha ini Mas ide dan resep itu dari mana Mas Halo ide dan resep itu keturunan dari lamongan keturunan dari lamongan itu teman atau keluarga atau orang tua Mas keluarga keluarga emangnya kalau kadung rame gitu Mas kalau si pagi Mas ya boleh jam 5 sampai jam berapa Mas jam 11 ya setengah 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 berapa porsi Mas sekitar 40 sampai 50 wih di 50 persim aja itu lain sip sore Mas ya ya sore lain juga Oh gitu Mas ya berarti yang tahu itu ada yang asli ada yang palsu gitu Mas Oh ada kalau yang asli terbuat dari batu tahu asli iya rasanya itu mani apa itu lembut halus tapi kalau yang palsu itu dicampuri Nutri gel agar agar putih itu yang aslinya orang yang tahu enggak suka soal rasanya kan namanya agar bersama itu kan agak kenyal atos Nah itu terus ada pengawetnya dikit emangnya sekali jualan sip pagi dan sip sore itu kira-kira berapa bersih semua kadung rame gitu enggak kalau bersih sampai 80-100 porsi ada di dirinya yang asli kalau di anu di jatuhin di jatuhin jatuhin cepret jatuhnya cepret tapi kalau yang palsu kalau di jatuhin itu ngumpal ras kera ya kan itu campurannya agar agar putih sama nutrijel ini ada pembuktian anu lorto yang asli sama yang palsu gitu lor Alhamdulillah bungkus 10 porsi ini dengan 10 porsi lalu udah puluh porsi ini ada pesanan 10 porsi mas ya ya Alhamdulillah gitu saja 70.000 mas ya mungkin rezeki berarti kalau 100 porsi katakan sehari omsetnya 700 aja 700.000 aja satu lagi Alhamdulillah lagi tuh emangnya enggak keliling kapas-pengkel di sini saja mas ya di sini aja boleh kasihan kalau keliling pelanggannya apalagi kalau ini kan enak udah tahu pelanggannya kalau dulu dilimpuni disuruh ke sana seandung sini aja di sini juga tegak sama toko WW orang-orang yang kenal dipanggil kalau pertama kali mau buka usaha ini pelatunya itu gimana Mas normal atau sepi gitu Mas ya namanya perkenalan dulu itu teriak-teriak tawa-tawa anget-anget gitu jadi sampai setahun setengah teriak-teriak terus biar orang-orang itu nyari perhatian orang noleh kita bingungin Coba tahu ada ikatan batin kalau tahuannya ini hitungan berapa kilo gitu Mas hitungannya mungkin anu sekilo satu kilo 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 untuk 60-70 porsi Bidih mantap dolar tapi harus dilihat apa ya hari ini mungkin berbeda dengan hari esok tanggal tua sama tanggal muda ya beda apalagi bini muda sama bini tua ini emangnya bukannya setiap hari ini Mas tiap hari tanpa hari libur gitu Mas tanpa hari libur kalau libur pasti ada yang ganti nih ya sama apa itu satu satu kelompok berarti ada cabang enggak itu Mas ada cabang kalau di daerah Cimori ada satu ini mau buka di daerah lawang juga ini berarti usaha sendiri Mas ya usaha sendiri ya Alhamdulillah wih di mantap lo udah dua tahun setengah Mas ya dua tahun setengah yang terkenal tahu ini ini masih ya ini namanya tawanya baik pedas nama sedang 7000 masih sama urusan pertolongan muda urusan pemerintah meskipun BPN baik harga tetap sama harga pancetur biar pelanggane sehat dulu jalankan ekonominya juga ini olahnya gimana Mas prosesnya kok bisa kental gitu Mas molor gitu loh Oh molor kacang hijau nya harus direndam dulu ya habis direndam nanti dikukus habis dikukus ditiriskan pakai apa itu pakai tepung tapioca sama santan wih di berarti enggak beli telmu ini lor 7000 masih sama hadur sur melakukan cara dapat selamat menikmati emangnya ada hasilnya gitu mes tawa itu mes tawa terbuat dari kacang kedelai kacang kedelai protein yang tinggi antioksiden jahe buat orang apa itu jamunya orang zaman dulu jahe termasuk minuman surga juga berarti tahu itu atas nama Cina atau gimana tau ya mungkin tahu kuah Oh tahu gua gitu aja bukan dari Cina aja semangnya awal mula mau buka usaha ini enggak takut enggak laku atau malu gitu ya kalau malu mau gimana lagi buat makan aja iya kalau malu yang enggak makan anaknya tiga istrinya masih satu masih proses mau ke-4 Indonesia hehehe 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 berarti pedas level satu level dua ini aja ya ada setengah sesuai selera Iya buat saran domain sebuah pedagang lainnya gitu mes cara untuk pedagang tahu sama pedagang yang lainnya ya kalau mau nyari rezeki usaha itu pertama ya harus sabar kedua itu bahan-bahannya itu diusahakan itu yang jangan ada apa itu bohongi pelanggan soalnya kita itu mau nyari rezeki itu mau jualan kayak gini tuh tuh apa itu terus-terusan Oke misalnya jangan sampai jahe nanti dicampuri sama cabai dicampuri sama apa itu merica kasih yang pelanggan intinya juga aman-aman aja yang halal-halal aja intinya jujur aja intinya jujur aja weh lah kalau ada pelanggan itu meskipun nggak kenal ditanya kan biar perhatian biar perhatian dari mana-mana lah itu enaknya gitu yang penting jujur jujur aja weh oke mantap diusah 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 selamat menikmati